Intro Ya, sesuai harapan dan sesuai prediksi apa yang sempat kita sampaikan kemarin kurang lebih dengan yang dirilis oleh statement dari FOMC jadi kalau misalkan Anda perhatikan pola pergerakannya juga persis jadi dia sempat turun di sesi Asia sampai sesi Eropa tapi di sore hari kita sempat mendapatkan percikan ataupun lonjakan dan kita dapatkan pula dari zona 766 untuk pertama kalinya loncat sampai 1772 atau 1773 lalu kemudian di pertengahan malam sampai, ya, after release data tentunya sampai menjelang FOMC Minutes di situ kita mendapati areal penurunan sampai 2 kali setercatat sampai teritori 1763 dan juga 1762 dan juga dengan pantulan cukup baik sampai TP pertama kita di 1770 nah kemudian di pertengahan malam, FOMC persis dengan dugaan bahwasannya mereka tetap mempertahankan kebijakan moneter longgar ditandai dengan suku bunga rendahnya tetap dipertahankan di level 0-0.25% kemudian juga catatan yang paling khusus adalah QE tetap dijalankan dan yang kita nantikan adalah terkait dengan Dovis Statement yaitu terkait dengan kapan tanggal kepastian dari taper dan sampai saat ini pula FOMC ataupun FED dalam hal ini tidak memberikan clue tanggal tersebut dan lagi-lagi kalimat statement tersebut mengecerminkan terkait dengan Dovis Statement yang menunjukkan pula bahwasannya mereka tidak khawatir dengan tekanan ataupun kemungkinan potensi overheat ekonomi gara-gara inflasi nah jadi kemungkinan potensi tersebutlah yang membuat kenapa Asia atau di market Asia kita mendapati pola pergerakan sampai Juna 7.89 tapi dengan catatan khusus pula kemarin saya sempat menginginkan kepada Anda kalau misalkan ternyata sampai penutupan sesi Amerika dia tidak mengalami kenaikan atau lonjakan sampai 1.800 well, harap berhati-hati karena itu bisa jadi danger ataupun peringatan untuk emas dan ternyata pagi hari kita mendapati lonjakan sangat wajar menurut saya karena sesi Asia berarti market Asia belum merespon apa yang terjadi di sesi Amerika demikian pula malam ini saya rasa beberapa atau mayoritas dari pelaku pasar di sesi Amerika belum juga merespon dari kebijakan Fed tersebut jadi malam ini akan sangat dinantikan bagaimana respon selanjutnya so, sangat wajar juga pula kalau ekspektasi kita adalah terjadi penurunan terlebih dulu jadi memang tertahan di 17.89 lalu kemudian dia biarkan terkoreksi mungkin maksimum 17.75 atau mungkin 17.74 lalu kemudian nantinya dia mengalami kenaikan nah, terkait dengan data GDP yang juga sangat penting ini adalah data GDP untuk kuartal pertama 2021 yang berarti sangat diharapan terjadi lonjakan ataupun peningkatan kemudian yang tak kalah penting adalah tentang Personal Consumption Expenditure atau PCE Prices dan ini sudah disampaikan pula oleh Powell tadi malam saat DNA di mana dia sempat mengatakan data nanti malam pun terkait dengan PCE itu kemungkinan akan terjadi lonjakan dan menurut dia itu adalah hal yang berubah terjadi sebagai best effect atau efek dasar dari apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh Bank Federal jadi kemungkinan potensi itu saya tidak akan target kalau misalkan ternyata hasilnya positif tapi direspon dengan, ya, kemungkinan dolar tetap melemahkan yang berarti pula bahwasannya akan terjadi 5 besar untuk Goal persis dengan apa yang terjadi 2 minggu lalu saat dirilis data CPI maupun detail sales yang terjadi lonjakan sangat halus so, kita lihat technical view untuk kali ini area-area mana yang harus diwaspadai dan potensi kenaikan sampai berapa karena PR utama tetap berada di 28.09 atau 29.09 technical view 29 April 2021 Irfan, Tuntuk Agurda Saya Rekal Uplook 29 April 2021 jam 12.00 dan DXC kembali meluncur dras kembali melemah dan berarti kita akan melihat potensi penguatan baik itu dari sesi gold maupun dari currency line tapi kita lihat tersetara technical di sini potensi yang kemarin sudah saya sebutkan jadi kecerigaan kita sudah benar jadi kami mencurigai terkait dengan 2 komposisi candle doji yang pernah terjadi tanggal 15 dan juga 16 April kemudian ternyata dia turun nah demikian pula yang terjadi kemarin 2 candle doji beruntun dan memang volumenya relatif tipis dan seperti dugaan pula bahwasannya mereka lebih kepada menantikan apa yang akan disampaikan dari VMC dan setelah mendapatkan kepastian Anda bisa lihat dia kembali turun dan menembus zona ini adalah neckline atau yang kita curigai sebagai neckline karena kita mencurigai terkait dengan head and shoulder walaupun lagi-lagi saya ingatkan bahwasannya kondisi head and shoulder di grafik DXC daily chart ini tidak ideal saya ingat dengan apa yang kita bahas beberapa waktu lalu terkait dengan kondisi weeklynya sekarang berada di 90.55 sementara kalau kita lihat dari weekly areal penurunan yang sempat terjadi kita harapkan berada di areal bawah ini ini adalah minggu 1 Maret 2021 dengan areal terendah 90.63 jadi kurang lebih dia sudah tembus ya sudah tembus berarti ada potensi dia mengejar candlestick yang ini candlestick yang ini berada di areal terendahnya 189.68 nah tentunya secara garis besar pula weekly chartnya kita masih tetap menantikan apakah titik ketiga yang berada di 89.20 tersebut ditembus atau tidak kalau ditembus berarti well done kita mendapatkan wave kelima dari elf wave di sisi kanan ataupun secara garis besarnya kita dalam pola double top nah sementara kalau kita lihat dari posisi treasure yield komposisi kemarin sudah sangat benar tapi juga ingat dia dicat justru kita mendapatkan pola yang agak sedikit mencerigakan ya karena kita mendapati pola penurunan ini relatif masih cukup kuat ya jadi kemikiran dia terpantul kemudian nah sekarang kalau dilihat dengan kondisi kenil kemarin berbentuk shooting star seharusnya secara teknikal memang ini akan terjadi penurunan jadi kita akan tinggal lihat saja masih dalam dugaan apakah trend line ini berhasil ditembus atau tidak karena dia sangat kuat berimpitan dengan zona 23.6% di 1.569 sementara di grafik satu jamnya potensi pergerakannya kemarin karena dia memang dalam jalur kenaikan kemudian juga kita sempat curigai terkait dengan kenaikan tersebut apakah akan bertahan lama atau tidak ya ini memang dia sempat naik ya jadi dia sempat naik terlebih dulu lalu kemudian ini adalah pasca FOMC jadi anda bisa perhatikan disini detailnya dia bergerak naik bergerak naik ya selama 2 hari berturut-turut sampai menjelang FOMC lalu kemudian disempat koreksi setelah data kemudian naik lagi sampai menjelang FOMC dan saat FOMC ternyata dia tertekan bahkan tekanannya pun kembali menembus zona trend channel ya jadi support dari trend channel yang tertembus perkiraan kami kali ini berarti kalaupun ada kenaikan itu hanya sekedar pullback ya ekspektasinya seperti itu kemudian dia turun lagi sampai zona support nah ini nantinya kita akan lihat apakah dia sanggup untuk kembali tertekan lebih dalam atau tidak yang jelas pernyataan FOMC seharusnya meredam kemungkinan potensi dari treasury yield tersebut sementara kalau dilihat dari treasury bond dan tujuan grafik kenaikan yang kita harapkan juga sama kemarin dia sudah mengalami penurunan kemudian dia sempat swing high kemudian swing low kembali dan disini double bottom dia naik tapi dia punya PR ya dia punya PR karena setelah dia tembus zona trend line disitu berarti dia harus tembus kembali untuk mengambil area buy ataupun area bullish jadi kalaupun misalkan ini naik yang dikhawatirkan adalah kenaikan sebagai pullback lalu kemudian nantinya turun nah sampai saat ini kurang lebih yang membantu adalah dari faktor pencerganan kami terkait dengan small double bottom cynical view 29 April 2021 untuk gold di jam 12.10 menit waktu musuh bagian barat highs 17.89.70 low 17.81.00 dan running price 17.84.70 oke selamat untuk anda yang berhasil memanfaatkan momentum kemarin ya dari sejak sesi Eropa kalau tidak salah ada 2 atau 3 kali kesempatan dimana dia sempat menguji area bottom di kisaran 17.62 sampai 17.64 ya area buy kita kemarin adalah 17.64 17.66 lalu kemudian TP pertama 17.70 dan 17.78 sebagai TP kedua dan ternyata memang sangat bagus dia terpantul tepat bukan dia tembus di 50% ya walaupun dia sempat tail sampai 6.2 anda bisa lihat disini area low yang tercipta kemarin atau 17.62.40 sementara fibonacci retestment kita adalah 17.63.00 so bisa saja itu tembus tapi hanya small anda lihat disini small appearance lalu kemudian dia terpantul nah bentuk candle nya sendiri ini sangat menyakitkan sebagai bentuk hammer jadi kalaupun misalkan dia mengalami kenaikan sangat wajar dan kita ternyata sudah mendapati area pembukaan pagi ini pun berada di atasnya kalau dilihat kemarin ditutup 17.81.20 hari ini atau pagi ini dibuka 18.1.70 jadi memang bullish sudah sangat layak kalaupun penurunan saya rasa memang sangat wajar 17.81 tapi yang paling ideal kita akan lihat dari grafikan 4.6 kalau misalkan dilihat dari sini berarti apa yang kita ceritakan kemarin terkait dengan pullback dari area big bullish flag memang sudah terjadi dan ini tidak dikatakan breakout tapi adalah false breakout sangat wajar karena itu berupa tail real body-nya berada di atas jadi kemungkinan target dari double bottom yang sempat tertunda di 18.09 bisa saja terwujud dalam waktu dekat tapi lagi-lagi saya ingatkan 17.88 17.89 dan juga kemudian 17.95 17.97 itu akan tetap menjadi benteng kokoh yang wajib ditembus terlebih dahulu kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya segitiga atau triangle yang Anda bisa lihat di sini kemarin dia sempat tumbus lalu kemudian candle berikutnya naik kembali dan masuk ke dalam teritori tersebut jadi kemudian potensinya kalau kita sebut dia sempat tembus duluan tapi juga permasalahannya dia tidak berhasil mempertahankan penurunan jadi kalaupun dia naik lagi kondisinya adalah ternyata dia malah menembus zona ini menembus zona resisten dari triangle jadi kita asumsikan ini false breakout nah sekarang masalahnya penembusan ke atas ini apakah bisa diasumsikan false breakout ya bisa saja kalau misalkan ternyata dia turun jauh lebih rendah dari areal ini berarti areal yang akan sangat harus diwaspadilah 1776 ataupun 1775 kemudian kalaupun misalkan katakanlah berikutnya atau next candle-nya dia berhasil kembali keluar maka kemungkinan potensi ini bukan false breakout malah kemungkinan penurunannya kita asumsikan sebagai pullback dan itulah yang kami nantikan sangat wajar karena setelah penembusan seharusnya akan terjadi pullback walaupun pullback tersebut juga akan mengancam posisi bullishnya lagi-lagi 1786 1789 ini teritori yang wajib sampai saat ini dia masih tertahan persis di 1789.70 well kalau misalkan ya kemarin kita sudah ingatkan kalau misalkan hari ini belum sampai 1800 hati-hati kemungkinan ada penurunan lagi short term ya kita kita ingatkan itu short term jadi kemungkinan itu yang terjadi sampai saat ini tapi kalau misalkan skenario keduanya nanti pertengahan malam katakanlah ada pullback lagi atau kenaikan lagi dan menyambangi area 1786 ataupun 1789 hati-hati jangan sell karena kemungkinan bisa saja ditembus dan waktunya dia untuk menaik kembali sampai 1795 atau 1797 atau bahkan baru tercipta 1800 di pertengahan malam ya kita cerigai terlebih dulu seperti itu kalau misalkan untuk dampak buruknya penurunan kurang lebih sampai 1768 atau bahkan 1755 atau 58 tapi kurang lebih informasi yang saya dapatkan kemungkinan data ekonomi malam ini akan cenderung relatif diabaikan oleh FED well di grafik H1 tertahan kembali ya kenaikan kembali tertahan tapi satu hal yang kami catat kemarin kita sempat menyebutkan area demand ya good demand area disini itu adalah teritori 1763 sampai 66 dan kemarin believe it or not nah ini yang saya sebutkan ada 3 kali kesempatan kesempatan pertama dia turun sampai 1763 kesempatan kedua dia turun 1764 kesempatan ketiga dia turun sampai 1762 dan saat dia sudah menembus 1762 itu adalah di sesi Amerika lalu kemudian dia terpantul ya sampai akhirnya dia hanya swing low dan disini dia tertahan karena market cenderung menantikan FOMC dan saat FOMC sampai menjelang atau pasca FOMC dia kembali mengalami kenaikan sampai menembus 2 resisten nah resisten yang sekarang atau di sesi Asia ini ternyata sudah mengalami kenaikan sampai 1789 tapi juga masih tetap-tetahan jadi maksud saya adalah kita ambil swingnya terlebih dulu yang kemungkinan 1780 saya rasa masih oke jadi kalaupun misalkan dia break low sedikit di 1780 anda bisa pertimbangkan tapi yang paling aman sebetulnya cari tail di areal ini ya ini persis dengan apa yang kami lakukan kemarin ambil tail di areal tersebut jadi di antara 2 support ya kemungkinan disini pun kita ambil di antara 2 support jadi saya ambil di 1777 ataupun 1779 itu adalah areal baik kita kemudian target pertamanya 1785 dan target kedua kita harapkan dia berhasil tembus di kedua kalinya trial kedua kalinya di 1795 poin 20 untuk stop loss kami asumsikan 1770 sebagai areal yang cukup sepadan untuk mengantisipasinya selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan nikiti dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana selamat menikmati